Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Ngobrol Bareng Kuihku. Di minggu kali ini, seperti biasa, setiap hari Kamis dan hari Jumat di jam 3, teman-teman semuanya. Dan Ngobrol Bareng Kuihku, ini adalah satu buah program yang diadakan setiap minggu. Dan setiap bulan ini kita punya tema-tema tertentu. Dan bulan ini kita punya tema Mulai Karyamu. Minggu kemarin kita udah ngobrol barengan sama beberapa bintang tamu, salah satunya adalah Fajar Bustomi, sutradara dari film Dilan Seris. Lalu minggu ini di hari Kamis, kita kedatangan tamu dan besok juga akan kedatangan tamu juga, yang akan bercerita tentang bagaimana mereka memulai karir mereka, memulai karya mereka di bidang yang sekarang mereka geluti. Untuk hari Kamis ini, kita kedatangan seorang juri, yang pertama adalah juri kompetisi novel yang diadakan oleh Kuihku. Yang kedua adalah dia seorang penulis. Udah banyak banget tulisan yang udah dirilis. Namanya adalah Bayu Permana. Mas Bayu Permana ini lahir di 31 Desember, pergantian tahun gitu ya. Aktif penulis dan sudah menerbitkan 8 buku sampai sekarang. Dua di antaranya adalah Arta dan Utara. Ini dia mulai menulis pada platform menulis Wattpad tahun 2016. Dan sekarang sedang menemukan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri. Saya ingin menyapa dulu Mas Bayu. Halo Mas Bayu, apa kabar? Halo Kak, baik. Baik ya. Mas Bayu, lagi sibuk apa sekarang? Sibuk sih antara kuliah online sambil nulis juga. Kuliah online sambil nulis ya? Oke. Sekarang lagi nulis novel yang mana lagi? Yang keberapa sekarang berarti nulis novelnya? Kalau untuk novel sih berarti hitungannya yang ke sembilan. Oh yang ke sembilan ya? Oke, 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 oke. Sebenarnya kalau boleh sedikit ngobrol tentang awal mula kamu jatuh cita sama menulis gitu ya? Boleh cerita dikit nanti sebenarnya apa latar belakang kamu sehingga akhirnya kamu tuh suka banget sama menulis dan berkarya di sini? Sebenarnya sih awal mulanya mungkin karena awal dari suka membaca sih. Dari dulu ayahku kalau misalnya pulang dari kerja suka bawa buku, suka bawa komik, seperti itu. Terus di dekat rumahku juga ada rumah baca yang dimana banyak koleksinya bukunya Agatha Christie. Waktu itu, waktu SMP, aku jadi keranjingan baca buku banget karena koleksi-koleksi tersebut dan untuk mengarah penulis berpikiran kayak Agatha Christie aja bisa nulis sampai puluhan buku. Kenapa aku nggak bisa? Awalnya dari situ. Nah, kemudian baru mulai serius menulis itu waktu awal SMA. Itu waktu menemukan platform Wattpad tersebut. Dan mikirnya karena yaudah karena emang suka nulis, terus iseng aja biar ide-ide yang ada di kepala itu bisa dituangkan ke dalam suatu tulisan. Oke. Jadi awalnya tuh emang sejak dari kecil kamu udah sering baca banget dan idola kamu, yang menginspirasi kamu adalah Agatha Christie gitu ya. Iya. Secara penulisan kamu ngerasa bahwa kamu ngejar ke Agatha Christie juga ataukah memang kamu punya gaya penulisan yang menurut kamu berbeda sama yang lain? Kalau gaya penulisan sih menurutku enggak ya, karena Agatha kan jendernya telir pembunuhan seperti itu. Sedangkan aku nulisnya romans, kemudian teen fiction. Jadi untuk gaya penulisan aku lebih fondong ke seperti penulis-penulis Indonesia aja sih. Oh, oke. Inspirasi yang kamu dapat untuk menulis novel biasanya dari mana sih? Kalau inspirasi sih banyak ya, antara misalnya udah baca buku, kemudian nonton, atau misalnya ngobrol-ngobrol sama temen atau sebagainya pun suka nimbulin ide-ide baru. Kemudian misalnya lihat apa yang ada di sekitar, intinya sih kayak ide itu datang dari mana aja. Oh, ide itu datang dari mana aja gitu ya. Ketika kamu pertama kali nulis, saya yakin kayak itu enggak datang-datang tiba-tiba kamu langsung bikin satu buku full gitu ya. Struggle kamu bikin satu buku pertama kamu tuh kayak gimana sih dulu? Dan inspirasinya dari mana terus struggle-nya kayak gimana? Mungkin karena dulu awal banget kayak yaudah nulis-nulis aja, enggak kepikiran misalnya kayak teknik menulis, ataupun unsur-unsur teks kayak gitu, mungkin struggle-nya cuma di kayak mengatur waktu aja sih, karena kan antara belajar sama untuk menulis kayak gitu. Terus untuk inspirasinya sendiri, aku misalnya nyari di webbed tersebut misalnya tulisan yang temanya kayak gini, tapi aku enggak nemu gitu apa yang aku ingin jadi daripada misalnya aku ngomel-ngomel karena enggak nemu, lebih baik aku yang bikin tema tersebut sih kayak gitu. Oh, oke. Oke, oke. Jadi sebenarnya yang, ini pelajaran penting sih sebenarnya buat orang-orang yang mau mulai menulis berarti ya. Jadi maksudnya dari semuanya itu selalu dimulai dengan yaudah nulis, kalau mau nulis, nulis aja gitu ya. Iya. Kayaknya gitu ya, jadi maksudnya enggak harus ada teknik menulis yang baik, harus kayak gimana-gimana, tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah menulis ya, menulis aja gitu. Itu yang kamu lakukan gitu ya. Iya, karena yang penting sih dalam menulis menurutku enjoy dulu waktu nulisnya, karena gimana pun juga, kalau misalnya penulisnya enjoy, feel ataupun rasa dari tulis saya tuh pasti sampai ke pembaca. Oke, oke. Kamu punya, kira-kira kamu punya, kamu kan udah ngerilis 9, mau ke 9, novel ke 9 segera. Dalam artian bahwasannya orang Indonesia suka banget sama karya-karya kamu. Kira-kira ada hal yang menurut kamu, apa ya, yang maksudnya ada pattern enggak sih sebetulnya buat orang yang mau nulis gitu, supaya orang-orang tuh bisa suka sama karya tulisan kamu gitu, sampai saat ini. Khususnya untuk orang-orang Indonesia gitu ya. Kalau menurutku sih, yang penting tokoh yang kuat, karena kalau pembacanya peduli sama tokohnya, dia pasti penasaran buat baca ceritanya sampai akhir gitu loh. Jadi, dia juga ikut masuk ke ceritanya, bisa merasakan apa yang dialami tokohnya, apa yang dirasakan sama tokohnya, terus dia juga bisa kayak ikut serta dalam kayak menebak-nebak, apa sih yang bakal dilakukan si tokohnya, apa sih yang bakal dialami oleh tokohnya selanjutnya, kayak gitu. Jadi, menurutku di Indonesia, yang disikai itu salah satunya adalah tokoh yang kuat, kayak misalnya yang punya ciri khas misalnya Dilan, seperti itu kan. Dilan punya ciri khas yang bikin pembacanya itu, oh karakter yang kayak gini mirip Dilan, atau suka sama Dilan kayak gitu. Oke, oke. Tadi kamu sempat bilang bahwa salah satu penulis idola kamu adalah Agatha Christie gitu. Lalu, ada lagi nggak sih penulis-penulis lain yang menginspirasi kamu selain Agatha? Yang khususnya boleh dibilang ngasih warna ke tulisan-tulisan kamu yang notabene adalah romance gitu. Untuk itu sih, aku suka Kak Mora Quatro sama Kak Winti Ramadina. Mereka juga nulis romance kayak gitu, dan aku merasa memang tulisanku punya ibaratnya kayak contohnya tuh dari mereka. Jadi, aku suka main di narasi, di banding dialog, terus pemilihan kata-katanya juga yang bukan apa ya. Jadi, kata-katanya itu lebih dipermainkan gitu loh di iksinya. Nah, untuk ini kan kalau masalah diksi itu masalah tentang maksudnya pemilihan kata, terus juga vocabularies kamu di bahasa Indonesia misalnya kayak gitu. Menurut kamu gimana caranya orang-orang yang mau belajar menulis ini mempunyai vocabularies yang lumayan cukup diksi, yang lumayan cukup banyak, itu apa yang harus mereka lakukan sebetulnya? Yang pasti sih membaca ya, dan nggak terpaku ke satu genre tulisan karena aku juga misalnya, aku nulis romance, tapi aku juga baca misalnya genre thriller dari Agatha Christie, kemudian science fiction dari siapa, karena kadang-kadang aku menemukan kata baru di genre tersebut. Kemudian juga sering-sering buka tesaurus sih, karena misalnya kita menuliskan suatu adegan, misalnya si A melihat dan penggunaan melihat pun bisa diganti dengan kata-kata yang lain, dengan sinonim yang misalnya memandang ataupun menatap seperti itu sih. Oh, oke, oke, oke. Oke, seru banget ngomong-ngomong. Sebelum kita lanjut, ngomong-ngomong saya mau ngajak teman-teman yang sekarang lagi nonton di Facebook ataupun di kuiku.com untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan ke Bayu, karena pertanyaan nanti bisa saya lemparkan ke Bayu langsung ketika nanti ada sesi Q&A ya. Jadi sesi Q&A-nya nanti di tengah-tengah kita bakalan langsung lemparkan ke Bayu, langsung dijawab, dan teman-teman bisa langsung ikutin aja terus obrolan kita ini. Nah, ngomong-ngomong, yuk, boleh cerita dikit nggak sih pengalaman kamu kayak misalnya di Wattpad, novel kamu yang kamu upload di Wattpad apa, terus responnya waktu itu tuh kayak gimana gitu, kayak kamu ngerasa bahwa aduh deg-degan nih karyaku di-upload gitu, takut di-judge sama orang, takut kayak gini. Kenapa nggak sih kebayang kayak gitu dulu waktu pertama? Pastinya pernah sih, karena kan platform menulis sekarang bisa ada tanggapan langsung dari pembacanya kan, pembacanya bisa langsung komentar, bisa langsung kasih kritik, kayak gitu. Dan dulu aku mikirnya kayak ya nulis-nulis aja, tapi tetep aja kalau misalnya ada kritik suka bikin deg-degan, kayak emang tulisan ku jelek ya gitu-gitu kan. Terus mikirnya, oh justru keuntungan dari platform menulis sekarang tuh kayak gitu, jadi kita bisa melihat langsung reaksi dari orang-orang ke cerita kita gitu. Dan itu bisa jadi masukan buat ke versi yang lebih lengkap atau ke versi bukunya nanti, kayak gitu. Oke. Jadi aku tuh kayak memetik beberapa hal yang keren dari kamu. Jadi yang pertama tadi kayak ketika mau menulis, menulis aja, jangan takut, jangan takut bicara soal teknik dan lain-lain gitu ya. Enjoy, have fun dengan menulis. Terus yang kedua yang menarik adalah ternyata gitu maksudnya, ya jangan takut sama kritikan juga, itu diterima aja gitu ya. Maksudnya kalau bagus ya Alhamdulillah gitu. Tapi kalau jelek ya kita memperbaiki diri gitu kali ya. Dan iya karena kan dalam proses menulis pun ada yang namanya revisi. Dan setelah menulis lengkap, bisa direvisi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dihapus. Kemudian untuk masalah orang suka atau enggak, yang namanya suka ketulisan kan subjektif. Jadi tiap orang punya selera yang beda-beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa bikin tulisannya yang disenangi semua orang, kayak gitu. Oh, oke. Itu mindset yang harus dibangun ya. Jadi semua orang nggak, maksudnya lo nggak bisa nulis buat semua orang. Karena semua orang punya selera. Selera masing-masing. Oke, oke. Menarik, menarik. Terus gini, tapi ada nggak sih yang ada kritikan yang tajam banget sehingga akhirnya kamu merasa bahwa kayaknya harus berubah deh gitu. Jangan nulis lagi deh, mendingan gitu. Mendingan ya jadi gitu. Karena nggak sih sampai hal kayak gitu? Kalau dari pembaca sih jarang ya. Paling komentar dari pembaca yang menurutku agak pedas. Kayak misalnya, ah alurnya ngebosenin atau alurnya berantakan kayak gitu. Tapi jujur yang paling bikin aku agak down tuh komentar dari editor sih. Karena kan editor cakupannya tuh lebih profesional kan. Dan mereka lebih tahu misalnya teknik-teknik kayak gitu. Dan aku pernah di salah satu bubuku, itu proses nulisnya secara lengkap tuh sekitar dua tahun. Tapi dibelikan waktu revisi itu cuma dua minggu. Jadi kayak udah hektik banget. Kayak kumuntati gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi, tapi gini, berarti kamu, maksudnya gini, banyak sekali orang dari pembaca yang mengkritik, dari editor juga ada kritikan, dan kamu disuruh untuk memperbaiki. Itu adalah satu hal yang membangun gitu ya. Kamu kelihatannya enjoy sampai sekarang udah nulis banyak banget. Tapi pernah gak sih dalam pikiran kamu kayak, kayaknya bosannya udah nulis delapan gitu, mau ke sembilan, kayaknya mau nyoba aktivitas lain gitu. Pernah gak sih kepikiran kayak gitu? Kalau untuk itu sih mungkin cuma kayak ambil rehat aja sih, karena gimana pun juga, kan nulis juga capek ya. Meskipun enjoy seperti itu, karena kan nulis dari berapa ribu kata, berapa puluh ribu kata. Jadi kepikirannya sih lebih ke untuk ambil kegiatan lain tuh, untuk ambil jeda aja, biar nanti bisa kangen nulis gitu lah istilahnya. Oke, oke, oke. Ngomong-ngomong, yuk. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Coba gue akan langsung tanyain ke, eh, kita langsung bacain aja, dan langsung bisa kamu jawab ya. Oke. Yang pertama dari D. Ladev Hai, gimana cara nentuin genre penukuhan dan jenis usia di KUIKU. Ini kayaknya ditanyainnya, kalau yang pertama ini buat panitia kali ya. Aku akan bacain dulu, tapi nanti kita coba pilihin aja pertanyaan mana yang cocok ya. Yang pertama adalah gimana cara nentuin genre penukuhan dan jenis usia di KUIKU. Terus yang kedua adalah apakah penukuhan langsung, bisa langsung ditentukan dari pemilihan kata-kata penulis. Terus ketiga, misalnya kalau ada kata-kata gimana, kenapa, dan enggak. Biarin itu pasti bukan novel dewasa, tapi tinrit. Kalau dewasa harus pakai kata tidak, mengapa, bagaimana. Terus kalau salah nentuin genre dan penukuhan, dampaknya apa ya. Oke. Jadi kelihatannya ini lebih ke teknis ya. Berarti ini tuh balik lagi ke obrolannya adalah ke diksi. Jadi mungkin yang dia coba gali adalah, maksudnya adalah, kalau gimana penukuhan ini bisa menentukan satu buah novel ini dewasa ataupun tinlit gitu kali ya. Apakah dia coba ngasih contoh, apakah dengan diksi yang dikasih saat penulisan, ataukah seperti apa, dan dampaknya ketika salah menentukan diksi apa kali ya. Jadi menurut kamu gimana untuk, oke. Jadi kalau misalnya secara mungkin dia akan coba approach-nya adalah, kalau mau menulis tuh, mau menulis yang ditujukan kepada, ada, boleh dibilang, market tertentu tuh harus seperti apa. Apakah dari diksi, ataukah penukuhan, atau seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kalau tadi kan yang dia sebutkan, ada tinlit sama yang promise dibahas, kan. Dan untuk tinlit sendiri, cakupannya tuh seperti tokohnya tuh untuk anak sekolahan. Kemudian konflik yang disediakan juga bukan konflik berat, kayak gitu loh. Dan untuk penggunaan diksi sendiri, seperti itu, di semua novel pun mengacu ke KBBI. Jadi untuk dinarasitas sendiri, misalnya penggunaannya pakai tidak, bukan enggak, kayak gitu. Dan untuk membedakan kayak market seperti itu, dilihat dulu sih, dia mau misalnya mau menulis cerita seperti apa. Kemudian apa yang mau disampaikan. Dan lalu setelah itu, dia juga bisa menimbang-imbangkan pesan yang mau disampaikan kayak itu, cocoknya ke remaja, ataupun ke orang yang sudah dewasa, kayak gitu. Hmm, oke. Oke. Kak, berarti, sorry, dari genre dan penokohan juga bisa merubah cakupan tinlit ataupun dewasa? Iya, tentu. Karena kan misalnya untuk cerita tinlit mungkin terbatas di konflik-konflik, yang terjadi di sekolah aja, kemudian di keluarga. Sedangkan kan kalau romes dewasa sudah mencakup di pekerjaan, kemudian di lingkungannya itu yang lebih luas lagi, kayak gitu. Oke, oke, oke. Yang terakhir adalah kalau salah nentuin genre dan penokohan, dampaknya apa? Dia bilang gitu. Mungkin di pembaca, di pembaca sih, karena mereka juga misalnya, mereka mau nyari tulisan tinlit nih, lagi pengen baca tinlit, terus pas dibuka, kok ceritanya bukan yang dia mau, gitu. Jadi, oh ini mah ceritanya buat orang dewasa, jadi dia nggak lanjutin baca, kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi, akan pembaca, akan bingung sama apa yang kalian tulis, berarti ya, kurang lebih kayak gitu kalau salah nanti. Oke, oke. Kepertanyaan berikutnya ya, dari Ariyu Sazura. Halo Kak Bayu, saya mau tanya bagaimana caranya menjelaskan latar tempat, misalnya, tapi yang simple, cuma readers bisa kerasa. Gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke. Bagaimana caranya untuk menjelaskan latar tempat? Kalau untuk gue sendiri sih, pakai panca indra ya, misalnya, yang dilihat, misalnya satu kafe nih. Kafe misalnya interiornya dari kayu, kemudian bisa juga pakai indra penciuman, misalnya kafe-nya tuh bau kopi atau yang seperti itu. Jadi, selain bisa membayangkan, pembaca juga bisa memposisikan diri. Nah, kalau misalnya dia lagi di kafe, apa sih yang dia lihat? Apa sih yang dia, misalnya dia hirup baunya kayak gitu? Jadi, kalau untuk gue sendiri, pakai yang teknik yang menjelaskan dengan panca indra tersebut. Tapi, nggak harus dipakai semuanya, misalnya penciuman, penglihatan, seperti semuanya, lima-limanya, nggak perlu. Dua juga cukup kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi, mendeskripsikannya adalah dengan cara apa yang kamu lihat, jadi observasi gitu ya, observasi dari mata, dari telinga, dari apa yang kamu hirup, dan macam-macam gitu ya. Dari panca indra. Mungkin udah menjawab ya, Aryu Sazura. Selanjutnya pertanyaan ketiga ada dari Atia 30 nih. Kak, gimana caranya bangun karakter yang kuat, agar pembaca suka dan merasa ada di posisi itu? Untuk karakter, sebelum menulis, aku selalu siapin tiga aspek. Yang pertama itu fisiologis. Fisiologis itu tentang fisik tokohnya. Misalnya dia tinggi, kemudian badannya atletis, matanya iris, matanya warna coklat, kayak gitu-gitu. Terus kemudian yang kedua adalah sisi fisiologis. Fisiologis sendiri lingkungan di mana tokohnya berada. Misalnya orang tuanya itu seorang otoriter, kemudian dia tinggal di lingkungan orang-orang kaya misalnya. Terus teman-temannya, dia punya teman yang banyak, kayak gitu. Nah, dari dua aspek itu, fisiologis dan sosiologis, dia bisa membentuk ke psikologisnya. Psikologis sendiri bukan cuma misalnya tokohnya ceria atau tokohnya galak, tapi juga mencakup seperti ketakutan-ketakutan dia, terus kelemahannya, dan keinginan-keinginan misalnya dia takut laba-laba misalnya. Jadi dari sana juga bisa membentuk tokoh yang seperti manusia seutuhnya gitu. Jadi punya kelemahan, punya keunggulan, kayak gitu. Dan waktu menceritakannya, kita juga harus pinter-pinter milih antara misalnya dialog, ataupun monolog, ataupun narasi. Seperti misalnya menceritakan tokoh yang dingin, kan nggak mungkin dibikin dia banyak ngomong gitu loh. Dibikinnya dinarasi. Misalnya dia kalau ngeliatin orang, gimana? Kalau misalnya menanggapi obrolan, kayak gimana? Kayak gitu sih. Oke. Oke. Semoga itu jawabannya cukup. Ya. Antia 30 nih. Oke. Ngomong-ngomong, yuk balik lagi ke pertanyaan, obrolan kita yang tadi gitu. Kamu kayak, tapi ngomong sama pertanyaan terakhir dulu sih, aku penasaran. Pernahkah kamu menciptakan karakter yang diambil dari sekitarmu? Misalnya kayak teman, ya, atau luarnya kamu, atau kamu sendiri gitu. Pernah nggak sih? Iya. Ada. Itu udah sering sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya setiap penulis, aku paling ngasih satu dari sifatku atau dari orang-orang dari sekitarku ke tokoh utamanya. Misalkan di Cerita Utara sendiri, kayak si Utam, itu misalnya orangnya cuek sama omongan orang, kayak gitu. Atau di Arta, Dan itu kamu banget gitu ya? Mungkin bukan aku banget sih, tapi aku lagi proses ke sana. Terus untuk di Arta, misalnya si Arkan suka ngedance, aku juga kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu sih, emang lebih memudah, menurutku ya, lebih memudahkan nulisnya, karena kita juga lebih gampang membayangkan. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Sampai saat ini, ngomong-ngomong tadi, kamu udah sempat bilang bahwasannya, kamu belajar menulis itu dengan cara menulis aja. Tapi kelihatannya kamu juga mahir sekarang dalam sisi teknis gitu ya. Nah, dari sisi teknis ini, teknis penulisan ini, kamu sebetulnya belajarnya seperti apa? Itu lebih ke banyak-banyak baca sih, karena misalnya di sekarang pun udah banyak, misalnya di whatpad, di website seperti itu, teknik-teknik menuliskan. Terus kalau misalnya lihat di novel cetak, misalnya untuk urusan dialog T, kemudian penggunaan koma, juga ngelihat dari sana sih, yang tentunya kan karena buku cetak, udah lewat masa editorial. Jadi mikirnya, oh, acuannya dari sana gitu. Oke. Jadi sebetulnya kuncinya, balik lagi sebetulnya, pada ketika lu enjoy, lu bakalan cari tahu lebih banyak, dan akan melakukan itu sebanyak-banyak mungkin gitu, yang menulis sebanyak mungkin, dan membaca sebanyak mungkin, supaya tulisan kamu lebih bagus ya. Oke. Yuk, boleh nggak sih cerita dikit, novel kamu yang akhirnya jadi satu buah buku fisik gitu. Apa yang berbeda, karya kamu yang akhirnya jadi novel, berbentuk fisik, dengan karya-karya kamu yang ada di whatpad? Apakah ada perubahan? Pastinya ada perubahan sih, karena misalnya, kalau untuk yang di whatpad, kita kan untuk batasan-batasan di platform menulis itu, nggak terlalu ketat ya. Sedangkan kalau misalnya masuk ke penerbit, penerbit punya standar-standarnya sendiri, misalnya kontennya, kalau tulisan remaja, nggak boleh ada, apa namanya, misalnya nggak boleh ada umpatan-umpatan, kayak gitu. Jadi, untuk perubahannya misalnya dari sisi kontennya juga, dan untuk penggunaan bahasa, tentu aja berbeda, karena nanti kita kan akan bertemu dengan editor, kemudian dengan pemeriksa aksara, kayak gitu. Jadi, ya pasti perbedaannya, kontennya lebih rapi, kayak gitu. Dan mungkin lebih masuk akal gitu, isinya. Tapi nggak mau ngomong gini, berarti novel kamu yang akhirnya berubah medium jadi buku, boleh cerita dikit nggak sih, kapan kejadiannya, apakah penerbit yang menghubungi kamu, ataukah kamu yang akhirnya submit itu ke penerbit, supaya dibukukan, boleh cerita nanti dikit? Untuk buku pertamaku, itu, kan aku nulisnya akhir 2016, dan dari sana aku kayak, yaudah, nulis-nulis aja kan, jadi nulis sehari bisa sampai nulis 3 bab, sampai 2 bab, kayak gitu. Dan pembaca juga, untuk narik pembaca, menurutku ya kuncinya itu, jadi rajin update, karena pembaca juga kan, sukanya yang babnya udah banyak, atau udah selesai. Dan waktu pertengahan cerita, ada satu penerbit yang menghubungiku lewat potet. Awalnya sih aku nggak percaya, karena ya ini, ya kali pertama gitu. Jadi aku lihat-lihat kayak, followers dia, ada penulis nggak, terus searching dulu di Google, di Google apakah memang nama penerbit yang disebutkan kredibel atau nggak, kayak gitu-gitu. Dan waktu itu, aku waktu itu ditawari oleh, kalau nggak salah, 5 penerbit, dan ambil yang pertama menawarkan kan. Dan setelah diiyakan lewat DM, mereka ngirim kontrak, yaitu kontrak untuk penerbitan, kayak gitu. Dan setelah itu, ya aku masukin naskahnya ke penerbit, kemudian lewat editorial, kemudian ada misalnya diskusi, misalnya covernya mau kayak gimana, atau gambar di dalam novelnya mau kayak gimana, gitu-gitu. Terus penentuan, apa ya, penentuan misalnya terbitnya bulan ini, nanti ada pre-order gini-gini-gini, kayak gitu sih. Oke, menarik. Apakah ini yang kamu ceritakan, bahwa nulisnya 2 tahun, tapi revisnya 2 minggu itu? Itu, bukan. Oh, itu nggak novel yang lain? Itu malah, itu ceritaku, itu novelku yang keberang, itu novel yang terbit tahun 2019. Oh, gitu. Oke. Oke. Jadi untuk yang pertama ini, maksudnya, oke, kamu dikirim kontrak, habis itu, masuk ke editorial, ngomong-ngomong di editorial pertama ini, apa hal yang menurut kamu menarik untuk bisa di-share ke teman-teman? Yang pasti sih ketemu dari mata yang lebih profesional ya, kayak misalnya kita kadang, kadang orang awam tuh mikirnya editor tuh cuma benerin kata-kata doang, atau motong-motong cerita doang, padahal editor juga kan, juga bekerja di, misalnya logika ceritanya, apakah sudah relevan dengan dunia nyata atau enggak, terus buatku yang menarik adalah gimana, kadang kalau misalnya nemu editor yang seru, malah diskusi gitu loh. Jadi, misalnya ada satu adegan yang harus diganti, eh ini apa nih penggantinya, kayak gitu. Oh, oke. Biasanya itu dalam satu, kalian maksudnya untuk editorial kayak gitu tuh, sesi editorial tuh, kalian ketemukah sambil nulis bareng, atau lebih ke kirim, maksudnya revisiannya dikirim by email, atau kayak gimana sih biasanya? Kalau pengiriman sih, via email ya, karena misalnya aku ngirim naskah lewat email juga, kemudian dari editornya tuh bakal baca keseluruhan ceritanya, terus ngasih poin-poin apa aja yang perlu diganti. Kemudian, setelah itu naskahnya dikembalikan ke penulis, untuk dilihat apa yang perlu diganti. Setelah selesai direvisi, dikembalikan lagi ke editor, apakah misalnya sudah cukup atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya dikembalikan lagi ke penulisnya kayak gitu. Oke. Biasanya makan waktu berapa lama ketika tahap editing ini? Tergantung gimana isi kontennya sih, misalnya si isi naskahnya, apakah banyak banget yang perlu diperbaiki, terus apakah waktu si penulis memperbaikinya dalam waktu kurun-waktu, misalnya dua minggu lah itu dihitungannya, apakah dalam waktu dua minggu itu dia sudah menyelesaikan apa-apa yang perlu diperbaiki. Karena aku dari 80 itu, ada yang revisinya sampai satu bulan, ada yang sampai, ada yang cuma dua minggu, ada yang cuma berapa hari gitu loh. Jadi tergantung dari proses editingnya sendiri. Oke, oke. Menarik, menarik. Yuk, udah delapan novel. Kalau dari delapan ini ada yang kamu favoritkan gak sih? Atau kalau misalnya ada orang yang kayak, ini pengen baca novel kamu, harusnya bacanya mulai dari mana gitu. Kamu akan menyarankan tertentu gak sih ketika membaca novel kamu? Sejujurnya sih, mungkin aku lebih favor ke novel yang baru rilis ya, yang Utara itu. Karena aku cukup pede dengan topik yang diangkat di ceritanya sih. Karena kan Utara itu sendiri bercerita lebih ke gimana mencintai diri sendiri gitu loh. Dan aku merasa kayak, oh topik kayak gitu bisa dibaca semua orang gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Oke. Yang, jadi Utara ini adalah, boleh dibilang ini mewakili kamu pada saat ini. Boleh dibilang kayak gitu ya? Iya. Karena kayak isinya tuh, mungkin bisa dialami semua orang, kayak misalnya cowok nih. di kadang-kadang ada tindakan remeh yang dipandang orang tuh kayak apaan sih gitu loh. Kayak aku santumin suatu adegan di mana si Utara ini pakai payung waktu hujan. Dan itu juru pernah aku alami gitu loh. Biasanya pagi hujan aku pakai payung, terus orang-orang tuh ngeliatin kayak aneh gitu loh. Dan aku merasa kayak, emangnya kenapa satu benda tuh harus punya gender gitu loh. Padahal sesuai kegunaannya, ya kenapa orang-orang harus mikirin ribet gitu loh. Oke, oke, oke. Menarik ya, menarik, menarik, menarik. Oke. Pernah gak sih? Ini kan udah banyak banget yang kamu tulis. Pernah gak sih ketika, ketika kamu menulis, kamu tuh kayak ada blog gitu, kayak blog idea blog atau writer blog gitu. Ketika menulis satu buah novel. Mungkin apa yang bisa menyebabkan aku mengalami writer blog tuh, karena di waktu itu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kayak misalnya, waktu aku nulis Ceylan ataupun Utara, itu waktu kelas 2 SMA, masa-masanya UN, kayak USBN, terus UTBK kayak gitu. Jadi, pikirannya tuh gak bisa fokus ke semua hal. Jadi, harus menentuin dulu skala prioritas, apa yang harus dikerjakan. terus, karena kan, gimana pun juga kata, seperti yang aku katakan, nulis tuh kan harus enjoy. Dan kalau misalnya banyak yang dipikirkan kayak gitu, gimana mau enjoy gitu. Jadi, yang aku lakukan sih, kayak fokus dulu, nyelesain apa yang ada di skala prioritas. Kalau misalnya, yang harus dilakukan, misalnya belajar dulu, ya belajar dulu, baru dilakukan ke yang lainnya. Ngomong-ngomong, pertanyaanku adalah, ketika ngasih judul satu buah karya, apakah itu datangnya dari kamu kah, atau ada masukan juga dari editor juga? Balik lagi ke situ, sorry, dikit. Kalau judul sih dari penulis, karena aku kan awalnya nulis di Whatpad itu kan, tapi ada emang editor di penerbit, yang misalnya, oh ganti nih judulnya karena, gak sesuai sama standar penerbit itu, atau misalnya, kira kayaknya lebih memancing buat pembaca di toko buku, kayaknya judul yang ini kayak gitu. Oke. Karena beberapa judul yang kamu, dari buku kamu, menarik gitu ya, ada Utara, gitu terus, maksudnya Utara. Boleh gak sih sedikit kayak, nama Utara ini sebenarnya kamu dari mana? Nah gitu maksudnya. Kayak menariknya itu aja. Ide Utara tuh udah lama banget sebenarnya, dan dulu aku mikir kayak, pengen bikin satu kelompok pertemanan, yang namanya unik-unik gitu. Dan aku mikirnya, oh arah mata angin kayaknya bagus nih, Utara terus Barat, Selatan dan Timur, dari sana aku mikir kayak, ah Utara dibikin nama, misalnya Utara kan itu kepanjangan dari si Utam Raditya, kayak gitu. Dan untuk idenya sendiri, baru kemudian ngikutin, apa judulnya yang udah ada, itu ke Utara. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Oke. Ada pertanyaan lagi, dari sosial media, dan juga dari kuiku.com. Oke. Dari Reo Hamdani 11, kamu tanya dong, cara memperkenalkan setiap karakter di dalam novel itu, gimana ya, Kak? Oke. Kalau untuk memperkenalkan karakter, coba hindari, kayak misalnya, aku sering nemu, si karakternya itu udah dijelaskan dari awal, misalnya tetik bengeknya, namanya ini, terus orang tuanya ini, tingginya, warna rambutnya, kayak gitu. Itu bisa bikin pembaca juga kayak, bosan dari awal gitu loh, karena nggak ada proses mereka mengenali tokohnya. Jadi menurutku, untuk mengenalkan tokoh, bisa pelan-pelan, misalnya di adegan awal, dia mengenalkan, gimana sih sifat si tokohnya itu, terus kemudian, di bab dua, bisa melihat latar belakangnya, dia dari keluarga seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi, kuncinya sih bertahap, jangan di sekali gusing gitu loh. Oh, oke. Jadi, jadi itu yang justru, membuat si tokoh ini, punya karakter yang, maksudnya orang mau membaca terus-menerus, ketika ketemu sama karakter ini ya. Jadi, diperkenalkan secara bertahap, bab satu, bab dua, bab tiga, dan selanjutnya, dan selanjutnya gitu ya. Oke, menarik. Selanjutnya ada dari Sohan Media. Bagaimana menyampaikan, atau menyajikan ide cerita, ke dalam novel, yang indah, dan dapat menggerakkan hati orang-orang? Nah, ini dia. Yang pertama sih, satu kuncinya, aku selalu balik lagi ke, yang penulis harus enjoy ketika menulis. Terus, kemudian, yang pasti, kita juga harus tahu, apa yang mau disampaikan gitu loh. Misalnya, kita mau menyampaikan cerita yang sedih, jadi kita harus tahu, adegan-adegan apa sih, yang bisa membuat pembaca, target pembacanya, misal target pembacanya tuh, anak-anak sekolahan, harus tahu, apa yang bisa bikin mereka sedih, ataupun misalnya baper sama ceritanya. Jadi, kita juga awalnya, pasti harus baca-baca dulu sih, baca-baca cerita. Kemudian, waktu nulisnya, kita juga harus memposisikan diri, di tokoh yang ditulis gitu loh. Karena, kalau misalnya penulisnya baper, atau penulisnya sedih waktu nulis, rasanya juga sampai ke pembaca gitu. Oh, oke. Jadi, yang pertama adalah enjoy, sama proses menulisnya, yang kedua adalah, ya, harus merasakan apa yang dirasakan sama si karakternya juga ya, supaya tidak sampai ke orang-orang yang membaca. Oke. Selanjutnya, dari Beth Huff, Kak, apa ada kriteria tertentu yang bakal jadi pertimbangan buat sebuah novel itu bakal menang atau enggak? Oh, oke. Ini mungkin udah ke lomba menulis novel ya. ada enggak sih kriteria tertentu yang bakal menjadi pertimbangan buat sebuah novel itu bakalan menang atau enggak? Kalau untukku sih, mungkin aku lebih menekankan di gaya pembawaan gimana setiap penulis menceritakan ceritanya. Karena, kalau ide kan, there is nothing you understand gitu loh. Kayak, ide tuh pasti banyak yang udah dipakai. Tapi, gimana caranya penulis menyampaikan, itu pasti berbeda-beda. Dan, aku lebih mencari di sana sih gimana penulis misalnya menyampaikan adegan A ke pembacanya, apakah sampai atau tidak, atau ada sesuatu yang baru yang dia tawarkan atau tidak, kayak gitu. Oke, oke. Jadi, cara penyampaiannya yang mendapatkan nilai lumayan porsi yang cukup besar kalau menurut kamu gitu ya. Oke. Oke, itu pertanyaannya. Jadi, buat teman-teman semuanya yang mau bertanya lagi, silahkan langsung langsung di kolom komentar di Facebook ataupun di kwiku.com. Dan, ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal kompetisi gitu ya. Kompetisi kompetisi menulis novel ini dan webtoon itu masih berlangsung sampai saat ini. Buat teman-teman semuanya yang mau ikutan, kalian bisa langsung mengunjungi www.kwiku.com bikin akun di sana langsung daftar di kompetisinya. Selain itu, teman-teman semuanya, ini acaranya sampai tanggal kurang lebih tanggal 23 Juni eh, Juli, sorry, 23 Juli dan ditutup di 17 Agustus nantinya. Eh, sorry, dan diumumkan di tanggal 17 Agustus nantinya. Buat teman-teman semuanya yang mau bertanya tentang bagaimana cara menulis novel yang bagus juga, maksudnya yang kira-kira kriteria apa yang dicari sama KUIKU bisa langsung tanya juga ke Bayu karena Bayu adalah salah satu juri dari kompetisi menulis ini. Gitu kurang lebih. Nah, ngomong-ngomong yuk, di sini kan sekarang tuh kayaknya semua orang tuh eh, ngomong-ngomong gini, soal kompetisi ini, di kompetisi ini ternyata udah banyak banget yuk, ada ribuan novel yang udah submit sampai sekarang terus juga udah ada ratusan webtoon yang udah masuk juga. Nah, ada gak sih pesan-pesan yang kamu mau sampaikan ke para yang udah ikutan lo mbak gitu? Pesanku sih, mungkin kuncinya yang penting kamu konsisten sih nulis sampai akhir, terus konsisten di tujuan awal apa yang kamu inginkan dari tujuan nulis tersebut, dan konsisten juga ceritanya misalnya apa yang memang mau kamu sampaikan, karena kan kriteria misalnya jenrenya bebas kan dalam kompetisi kuihku ini, jadi apa yang bisa bikin kamu tergerak untuk baca pasti bisa bikin pembaca juga tergerak untuk membacanya. Oke, jadi dimulai dari kamu, konsisten, habis itu apapun yang bikin kamu tergerak pasti akan bisa menggerakkan membaca. Oke, menarik, menarik. Ngomong-ngomong gini, selama ini kamu udah kamu udah menulis ada 8 novel, salah satunya adalah Utara. Nah, di novel-novel yang lainnya, apa yang menurut kamu yang kamu kayak keluar dari, ada gak sih novel yang keluar dari kebiasaan kamu yang kamu tulis dari 8 itu? Dari 8 itu, ada sih, kan aku biasanya memang awalnya dari nulis teen fiction kan, ada satu cerita yang mengusun genre romance dan itu punya latar cerita di luar negeri, jadi itu memang usahanya lebih lagi sih karena risetnya, misalnya risetnya apa sih kota kota ini di luar negeri karakteristiknya seperti apa ataupun kebiasaan orang-orang di sana seperti apa, cuacanya seperti itu sih, jadi untuk cerita itu lebih keluar usahanya di risetnya juga menyesuaikan dengan alur cerita yang aku pikirkan. Oke, boleh cerita tentang novel itu, novelnya adalah apa dan bagaimana kamu bisa bisa menggali itu risetnya kayak gimana, boleh cerita dikit? Kalau itu judulnya itu yang My Psychopath Boyfriend itu novel kedua aku yang terbit dan itu novel ketiga yang terbit 2018 untuk saat itu aku idenya sih lebih ke karena aku suka baca romance tapi kemudian kayak misalnya dari udah nonton film-film thriller kayak Saw ataupun Wrong Turn yang punya jenis yang sadis-sadis itu kan dan aku pengen aku menantang diri sendiri kayak bisa gak genre romance digabung sama genre kayak gini kemudian aku mencoba menulis cerita itu yang My Psychopath Boyfriend dan untuk risetnya sendiri sih lebih banyak kebaca kemudian lihat di Youtube karena sekarang ya teknologi emang udah membantu banget lah lihat-lihat di Google juga misalnya apa namanya foto si gimana kotanya itu seperti apa kayak gitu jadi semuanya itu kamu lakukan di by Youtube by Google oke menarik menarik apa sih yang latar belakang kamu pengen kayak menulis tapi dengan latar belakang luar negeri apa apa yang latar belakangnya itu semuanya gak gak playing safe aja gitu yang Indonesia aja mungkin karena aku juga menuliskan tokohnya tuh pengen nyoba yang punya latar berbeda-beda karena dalam novel itu untuk tokoh perempuannya tuh berasal dari Korea kemudian laki-lakinya dari Amerika Serikat jadi aku pengen dalam satu cerita tuh yang tokoh-tokohnya tuh kayak latarnya tuh berbeda-beda gitu loh jadi meskipun si orangnya punya latar berbeda-beda tapi bisa nyatu di satu cerita kayak gitu itu adalah novel ketiga yang kamu tulis ya My Psychopath My Psychopath Boyfriend oke terus juga kamu menulis ini kelihatannya agak thriller gitu ya maksudnya itu apakah itu karena Agatha Christie sedang bermain dalam pikiran kamu atau salah satunya iya sih karena inspirasinya juga selain dari Agatha Christie juga dari film-film kemudian misalnya aku juga dulu suka misalnya baca riddle ataupun creepypasta kayak gitu oh oke 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 seru-seru 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 banget ngomong-ngomong soal apa sih namanya karya yang sekarang lagi rilis sudah barusan kita ngobrolin aku pengen ngomong soal karya yang sekarang lagi kamu tulis yang kamu bilang itu adalah buku kesembilan kamu boleh cerita dikit soal ini gak boleh itu judulnya Nadine dan Tuan Kucing itu sejujurnya idenya datang dari kucingku yang setiap pagi selalu naik ke tempat tidur terus aku mikir kayak gimana iya gimana ya dan aku kan belum nulis cerita dengan genre fantasi terus aku mikir kayak gimana ya gabungin cerita teen fiction sama fantasi terus jadilah Nadine dan Tuan Kucing ini ceritanya sih tentang Nadine Nadine ini pokoknya dia tuh kayak anak kecil yang kesulitan sosialisasi kemudian kayak dia selalu diem di rumah introvert kayak gitu dan kemudian suatu hari dia nemuin kucing yang dalam semalam bisa berubah jadi manusia gitu wow oke 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 agak berbeda gitu ya ceritanya sekarang ya jadi kayaknya kamu mencoba untuk menantang diri kamu untuk menulis hal-hal yang di luar zona nyaman kamu selalu seperti itu karena kalau misalnya lama lagi di zona nyaman aku merasa gak bakal berkembang ada pertanyaan yang datang dari social media dan juga kuliku.com pertanyaannya adalah pernah coba genre horror gak kak Bayu yang bilang gitu pernah gak sih atau pernah kepikiran untuk nyobain genre horror pernah kepikiran tapi belum nyoba sih belum nyoba karena kan sekarang kayaknya sell out banget kalau misalnya jualan horror oke pernah kepikiran untuk nulis genre horror pernah kepikiran kalau misalnya kamu disuruh untuk menulis genre horror sekarang kira-kira berkaitan apa rumah hantu lagi kah ataukah daerah yang mengerikan kah atau gimana mungkin karena aku selalu kepikiran misalnya nih aku sekolah dari SD SMP SMA orang-orang tuh selalu bilang misalnya SMA sekolahnya tuh bekas kuburan atau bekas rumah sakit dan aku selalu mikir kayak gimana kalau aku nulis tentang suatu sekolah yang emang angker gitu oke 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 itu cocok cocok dinlit banget berarti ya iya terus ini ada ada Mazaya oh ini pertanyaannya yang nulisin dari pertanyaannya sebelumnya atau fantasi bermain imajinasi gitu udah dijawab barusan ya pas banget sama novel ke sembilan kamu luar biasa oke selanjutnya pertanyaanku adalah kalau misalnya sebetulnya pencapaian tertinggi seorang penulis itu menurut kamu apa sih apakah novelnya difilmkan atau karyanya berubah bentuk medium atau seperti apa sebetulnya kalau untuk sendiri ada dua sih aku dari kecil memang punya keinginan jadi penulis terus bukunya terus ceritanya diterbitkan tapi selain itu menurutku pencapaian tertinggi adalah gimana pembaca bisa mengapresiasi apa yang ditulis karena kan setiap orang bisa menulis gitu loh tapi yang bisa diapresiasi sama banyak pembaca juga gak sedikit gitu loh maksudnya pasti kalau misalnya ada orang yang apresiasi ataupun suka penulis juga pasti seneng kayak apa yang dia kerjakan apa yang dia usahakan bisa membuahkan hasil meskipun bentuknya gak selalu materi gitu loh oke bentuk apresiasi yang seperti apa sebetulnya yang kamu cari kalau untukku sih gimana pesan yang ada di ceritaku bisa sampai ke pembaca terus cerita-ceritaku bisa maksudnya bisa apa ya bisa bikin pembaca kayak oh dia pengen 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 membaca lagi gitu loh karena aku juga beberapa menemukan orang-orang yang misalnya lagi bosan membaca ataupun gak punya hobi membaca tapi lewat satu tulisan dia jadi punya hobi baru gitu dari suatu tulisan itu oke oke menarik lalu gini apa sih namanya apakah kayak salah satu target kamu adalah novel kamu harus difilmkan apakah itu menjadi target kamu juga kalau novel difilmkan sekarang novel-novel yang difilmkan semua orang berusaha gitu supaya filmnya atau karyanya itu difilmkan kalau untuk aku sendiri sih aku gak ambis novelnya difilmkan karena aku memang lebih suka main imajinasi dari suatu buku bacaan terus aku mikirnya kayak untuk lanjut dari buku ke film pasti banyak proses yang belum aku pelajari gitu loh jadi maksudnya aku belum tahu apa sih yang bakal dikerjakan ataupun apa yang bakal terjadi dalam proses pembuatan film tersebut jadi sejauh ini aku masih ini ke buku sih dibanding ke adaptasi buku ke film sebagai seorang penulis kamu ada target tertentu gak sih kayak misalnya menulis novel sebanyak Agatha Christie atau menulis harus menulis dengan boleh dibilang dengan novel yang di bestseller yang di dan orang ada gak sih target-target tertentu buat kamu sendiri sebagai seorang penulis itu aku sih karena awal dari Menus Di Watford itu pengen punya bacaan jadi motivasiku dari awal adalah bikin novel sebanyak-banyaknya karena dengan itu karena aku juga memang punya ide itu banyak tapi untuk dituang ke tulisan memang prosesnya mungkin agak sulit atau lebih lama jadi kalau misalnya aku punya tulisan banyak pasti seneng banget jadi target kamu adalah menulis sebanyak mungkin selama aku bisa ya menulis oke kira-kira maksudnya ada dan maksudnya adakah harus genre tertentu atau kamu pengen berkembang ke penulisan yang seperti apa ada gak sih hal-hal yang kayak gitu yang juga masuk ke mimpi kamu sebagai seorang target kamu seorang penulis aku sih memang karena pengen apa ya jajal setiap genre sih tapi aku pasti tetap berpegangan ke romans karena itu apa yang aku bisa tulis dan apa yang aku suka untuk baca jadi seperti novel-noveleku yang sebelumnya kayak romance sama thriller terus romance sama fantasi kayak gitu oke 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 jadi kamu akan menulis tapi dengan genre yang yang sudah sampai saat ini yang kamu pegang teguh dan tidak kamu lepaskan oke bayo terakhir yuk pertanyaan dari ku adalah kira-kira sebelum kita sebelum kita pamit buat orang-orang yang sekarang lagi belajar untuk menulis gitu ya yang baru pertama kali dan nonton kamu gitu sekarang apa yang mau kamu sampaikan ke mereka yang pertama yang pertama sih pasti kamu juga harus tahu tujuan apa dari menulis itu apa sih kamu pastikan tiap orang punya tujuan masing-masing misalnya pengen ceritanya selesai ataupun pengen dibukukan pengen jadi bestseller kayak gitu dan selalu ingat dari tujuan kamu kalau misalnya kamu malas menulis ataupun menulisnya tersendat-sendat tujuan kamu gak bakal tercapai gitu loh jadi selama menulis itu pun kamu juga harus selain enjoy kamu juga harus tahu tujuan kamu mau kemana gitu loh dan apa ya mungkin kalau misalnya dalam masalah-masalah sulit kayak ambil rehat kayak gitu boleh karena gimana pun juga ya penulis ya apa namanya menulis juga urusan hati pasti selain dari riset dari itu pasti bawa-bawa perasaan jadi ya menulis ya menulis yang menulis gitu oke jadi itu tadi ya yang pertama inget targetnya apa terus habis itu menulis sebanyak mungkin tapi rehat juga boleh gak apa-apa sedikit karena menulis adalah soal hati dan hati juga butuh istirahat gitu ya iya oke oke baik-baik makasih banyak untuk obrolan kita hari ini semoga novelnya novel selanjutnya sukses amin oke dan cepat selesai dan semoga juga dipercayaan bisa lancar terus gitu ya dan cepat lulus pastinya ya amin oke teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah mengikuti obrolan saya dengan Bayu Permana nanti kita bakalan bertemu lagi dengan Kuihku ngobrol bersama dengan Kuihku memulai karyamu di esok hari bersama dengan anak sumber yang lain saya mau ingetin buat teman-teman semuanya yang sekarang sedang menonton dan sudah mengikuti boleh dibilang sudah mengikuti kompetisi menulis novel dan juga webtoon silahkan yang masih belum silahkan langsung submit aja datang ke www.kuihku.com dan jangan lupa buat teman-teman semuanya platform Kuihku ini disana kamu bisa membaca dan mempercayai webtoon secara gratis aplikasi Kuihku ini bisa di-download di Playstore dan selanjutnya nanti akan bisa di-download di Apple Store juga ya terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Bayu Permana terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton kita bakalan ketemu lagi besok saya Isan onur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye